Intro Apa sih salahnya kalau saya bergaul sama dia? Karena dia orang sebrang, gak umum, aib. Jangan ngomong begitu. Serba salah. Bergaul sama si Munif, gak setuju. Sekarang Bung Luka, dia tuh ngertiin saya. Ibu paham. Apa sih salahnya kalau dia orang sebrang? Buat Ibu gak jadi soal. Tapi kan ada kakakmu, abangmu. Semua itu perlu rembukan. Pergantungan amat sama orang, apa-apa mesti rembukan. Sudah, sudah. Orangnya sendiri juga sudah mau mengerti kok. Kakak gak ngerti deh harus ngomong gimana sama kamu Fitri. Mas Gatot itu marahnya sama kakak. Mumpung keluarganya lagi ngumpul dari Jogja, seharusnya kita bisa kasih lihat bahwa kita bukan keluarga blasteran. Eh, eh, ngomong apa kamu? Blasteran? Ada saja. Kalau gak setuju sama si Luka, bilang saja gak setuju. Titik, gak usah pakai ngomong blasteran, blasteran segala. Blasteran kamu ya? Dosa kamu sama Tuhan. Ngomong-ngomong blasteran. Kayak orang gak berpendidikan. Mestinya, kamu pokoknya gini, jangan sekali-sekali kamu ngomong lagi blasteran-blasteran di depan Ibu. Mbok, direm sedikit gitu loh kalau ngomong. Mas Gatot yang bilang, kalau kerjaan mereka di Jakarta, cuma jadi tukang minum. Astagfirullahaladzim. Mandeng orang kok dipukul rata. Kalaupun apa yang suamimu bilang itu betul, bukannya dia yang harusnya sebagai orang yang makan pendidikan, itu cari tahu kenapanya. Orang-orang kayak kalian ini, yang bikin mereka jadi tukang minum-minum, kalau gak pernah dianggap jadi bangsa di rumah sendiri. Pendidikan apa-apa itu. Tukang beca aja tahu. Iya, memang Mas Gatot gak selalu betul. Kamu juga Fitri. Sekali-sekali nurut apa kata Mas Gatot. Ingat, yang kamu dapat selamat ini. Semuanya dari Mas Gatot. Terus mau minta balas. Terus gak suka, kalau saya gak bergaul sama orang yang gak dia suka. Yaudah, kalau gitu gak usah kita minta bantuan dia. Anak kecil dibantu, bukannya bilang terima kasih. seorang pemimpin yang baik, tidak kompromi. Karya abadi. Tribut untuk teguh karya. Lifetime Achievement akan diserahkan oleh Bapak Kemala Atmojo, selaku Ketua Badan Perfilman Indonesia. Selamat malam. Ini urusan serius sekarang. Festival Film Indonesia setiap tahun selalu memberikan Lifetime Achievement Award untuk mereka yang berdedikasi, untuk mereka yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada di antara kita yang multi-talented. Mula-mula menjadi seorang aktor, kemudian menekuni menjadi editor, dan pada akhirnya memilih menjadi penata kamera yang handal, yang kita miliki hingga saat ini. Maka Lifetime Achievement Award tahun ini kami berikan kepada Josh Camarola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu 27 tahun. Baru bertemu di panggung seperti ini lagi. Terakhir saya dapat itu tahun 1988. ini yang ketujuh. Citra yang ketujuh. Enam yang lain itu sebagai pekerja kreatif. Yang ini tidak ada jalan pintas untuk kita bisa mendapat ini. Berkat dukungan dari keluarga, dari istri saya yang tercinta, istri Tejawati di sana, ada Krishna, ada Ais, kemudian ada juga cucu-cucu saya barangkali, ada teman-teman saya di Sanggar Teater Populer, rekan-rekan kerja saya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Dari film karya Teguh Karya, inilah Badai Pasti Berlalu, Matahari dan Cinta Pertama. Terima kasih. 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 Kini semua bukan milikmu, musim itu telah berlalu, matahari segera berganti, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Berikut adalah mereka yang berhasil melukis dengan cahaya dan menggunakannya untuk mata dan hati kita. Nominasi penata gambar terbaik FFI 2015 adalah... Nominasi pengarah sinematografi terbaik. Fauzi Ujel Bausat. Siti. Ijal Tanjung, A Copy of My Mind. Ipung Rahmat Saiful, Guru Bangsa Cokroa Minoto. Yadisu Gandhi dan Muhammad Firdaus. Dibalik Sembilan Delapan. Yudi Datau, Supernova. Dimas, University George Washington. Kategori pengarah sinematografi terbaik, Festival Film Indonesia diberikan kepada... Ipung Rahmat Saiful, Guru Bangsa Cokroa Minoto. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bahwa Pak Ipung berhalangkan hadir karena kurang sehat. Terima kasih semuanya. Untuk Pak Ipung, kamu memang yang terbaik. Terima kasih. Sudara, Sudara, Sudara adalah kapten di atas kapal. Bisa bayangin kalau kapalnya besar, nggak ada kaptennya, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Kacau. Makanya saya nggak mau jadi sutradara. Selain harus memiliki visi yang kuat, mereka juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga semua yang katakanlah mereka kerjakan dalam satu film bisa bergerak menuju tujuan yang sama. Malam ini kami akan berikan apresiasi kepada sutradara-sutradara tersebut. Antara lain... Nominasi Sutradara Terbaik Angga Dwi Mas Sasongko, Filosofi Kopi Karena kalau memang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Beni Setiawan, Toba Dreams Oh jadi bambu nggak? Edi Cahyono, Siti Ismail Basber, Mencari Hilal Itu adalah agama yang penuh cinta dalam situasi seperti ini. Joko Anwar, A Copy of My Mind Kalau cipa-cipa dia sih gue keren banget punya akun teater. Nominasi Sutradara Terbaik FFB 2015 adalah... Jokan Joko Anwar Jokan Joko Anwar Jokan Joko Anwar Sini nih, baru sekali nih. Terima kasih buat dua produser saya yang paling sportif di dunia. Tihasi Buan, Ui Balfas, Daniela Five Flakes, CJ Entertainment, terima kasih. Pemain-pemain saya luar biasa, mereka tidurnya di trotoar waktu syuting, mbak Doe, kalau istirahat. Ada Tara Basro, Chico Jericho, Mayra Panigoro, Paul Augusta, Aryo Bayu, Roni Pechandra, dan kru-kru yang luar biasa banget dikasihnya, mereka syutingnya selama 10 hari, makannya juga sering skip, cuma dua kali sehari. Dan teman-teman yang udah ngebantu produksi ini sehingga jadi kenyataan, ada yang minjemin kamera, Mas Marsyo, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih kue untuk makan, dan ada yang memberi semangat, ada yang ngasih doa, dan ada yang ngasih pinjeman barang-barang yang sampai sekarang belum dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juri. Terima kasih.